Intro Ditemui usai menerima kunjungan DPRD Kabupaten Kuningan di Gedung Sejen dan BKDPR RI. Kepala Biro Persidangan 1 Sejen dan BKDPR RI, Dimiati Suja, mengatakan DPR RI sedang membahas revisi Undang-Undang Sumber Daya Air di mana seluruh permasalahan tentang pengolahan air di Indonesia akan diatur dengan sebaik-baiknya. Dimiati berpendapat, rancangan peraturan daerah yang akan dibuat oleh Pansus dari DPRD Kabupaten Kuningan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang diatasnya. Untuk pemanfaatan pengolahan air bagi masyarakat, program pemerintah daerah harus disesuaikan. Dengan Pansus tersebut, adara perda tersebut akan bisa mengatur secara baik, secara bijak sehingga bermuat pada kepentingan kemasyaratan umat khususnya di wilayah sekitar itu. Namun demikian tentunya perda tersebut jelas tidak harus sahabat untuk berbenturan dengan aturan-aturan yang diatas. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, Uci Suriana, menilai peraturan daerah tentang perizinan lahan bangunan dan pengolahan air di Kabupaten Kuningan harus segera disahkan. Saat ini banyak masyarakat yang menggunakan lahan irigasi untuk dijadikan rumah. Namun pemerintah daerah harus memikirkan tentang penggantian lahan sehingga tidak menimbulkan konflik. Urgensinya sungguh sangat urgensi sekali. Karena di Kabupaten Kuningan, baik itu untuk PIMB, perizinan dan lain sebagainya, harus ditata dengan baik. Tentunya jangan sampai menyelahi-menyelahi aturan-aturan yang mana. Tentunya sesuai dengan RTRW dan lain hal sebagainya. Hilman Hidayat dan Temi TVR Parlemen melaporkan. Terima kasih.